Hai dan disini bagaimana cara supaya banyak penonton di channel kita jadi kalian bisa mengikuti ya beberapa tip berikut ini supaya jumlah penonton kalian bisa bertambah cuy jadi nih yang gua bahas ya yang gua alami gitu ya untuk saat ini omek mv kebumen belum ada intro jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel omek mv kebumen yaitu channelnya wong kebumen cuy anjay masih seperti biasa ya cuy ini gua masih lagi bekerja ya bekerja karena sebagai youtuber pemula gua harus kerja keras untuk mencapai atau menggapai suatu kesuksesan ya karena gua pengen sukses ya di sini gua harus bekerja keras cuy bekerja kera kadar itu ya gua setiap hari kayak gini berkeliling jalanan cuy berkeliling jalanan untuk mencari konten gitu berhubung kerjaan utama sudah selesai dan ini waktunya kita balik kanan ya makanya Yaudah gua manfaatkan untuk konten ataupun nge-vlog sebagai motovlog pemula gua mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah support gua selama ini dengan cara subscribe like dan komen di sini gua nggak bisa membalas kebaikan kalian ya gua hanya bisa mendoakan kalian semoga kalian sehat dan sukses selalu dan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Amin dan untuk kalian yang baru menemukan channel gua gua mau dukungannya cuy mohon dukungannya dengan cara subscribe like dan komennya supaya gua lebih semangat dalam membuat konten ataupun supaya channel gua lebih baik lagi kedepannya nge-mantep terima kasih ya cuy ya sudah mendukung kami kami anjir kami gua ya ya hahaha Oke masih seperti biasa sembari kita menikmati perjalanan hari ini cuy gua mau sedikit untuk membahas tentang tips ya tips tip 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 apa tips ya ya gitulah ya disini gua mau sedikit membagi tips supaya channel kita banyak yang nonton ataupun banyak penonton ataupun banyak pengunjung ataupun ya seperti itulah ya cuy ya Oke jadi untuk kalian yang baru memulai channel YouTube tidak herannya kalau jumlah penontonnya ataupun jumlah pengunjungnya itu masih sepi ya cuy ya enggak sepi lagi sedikit sedikit sama sepi beda nggak ya ya seperti itu ya jadi sebagai pemula kita harus kerja keras cuy kerja keras itu udah sering gua bilang ya kerja keras untuk menggapai kesuksesan dan disini kita juga harus konsisten ya cuy agar bisa mendapatkan penonton yang banyak di channel kita gitu dan disini perlu mudah juga ya tidak mudah untuk mendapatkan jumlah penonton atau viewers yang banyak dalam waktu yang singkat gitu jadi kita sebagai pemula harus bersabar ya cuy bersabar itu dan dan udah sering gua bilang juga sih gua sering ngomong juga untuk menggapai suatu kesuksesan itu harus kerja keras dan bersabar karena gak ada kesuksesan yang instan ya cuy ya anjir dan disini bagaimana cara supaya banyak penonton di channel kita jadi kalian bisa mengikuti ya beberapa tip berikut ini supaya jumlah penonton kalian bisa bertambah cuy jadi tutorial ini tutorial jadi tip ini untuk pemula ya khususnya yang masih sama seperti gua karena gua masih pemula ya gua sambil belajar juga jadi ini yang gua bahas ya yang gua alami gitu ya Oke yang pertama kalian harus membuat judul yang menarik ya kalian harus membuat judul yang yang menarik karena judul merupakan hal yang paling penting ya hal yang paling penting atau apa ya atau yang paling vital gitu ya anjir dia yang paling vital atau yang paling penting dalam sebuah video YouTube itu cara membuat judul yang baik cuy juga berpengaruh ya terhadap algoritma YouTube agar channel kita dapat direkomendasikan gitu cuy direkomendasikan ya kepada pengguna YouTube ya kepada penonton kita gitu itu kalau channel kita sudah direkomendasikan ya kita akan semakin banyak atau ya channel kita ramai gitu ya banyak pengunjung atau orang-orang yang menyamper eh menyamper apa ya yang mau klik video kita gitu jadi maksudnya anjir banget melepot melepot ya Sorry aja ya karena pemula yang ngomongnya masih enggak blepotan enggak karu-karuan kayak gini anjay Oke yang kedua yaitu kalian harus buat thumbnail yang menarik gitu karena di sini selain judul ya salah satu alasan pengguna YouTube menonton video ya ya karena mereka melihat thumbnail thumbnail video yang menarik itu dan kebanyakan orang ya akan menonton channel kita atau video mereka lebih dulu melihat atau memperhatikan thumbnailnya Jui daripada lihat judul channel videonya jadi kalau thumbnailnya menarik ya kebanyakan penonton penasaran ya jadi ngeklik gitu ya klik-klik itu jadi membuka channel kita atau YouTube kita ataupun video kita gitu ya Oke langkah yang ketiga itu kalian harus promosikan dengan media sosial C gue juga udah sering bahas juga sih ya anjir tapi ya enggak papalah kita bahas lagi itu karena saat awal mempunyai channel YouTube kita bisa memperkenalkan video yang kita buat lewat sosial media kan sekarang banyak media sosial media sosial sosial media media sosial ya ya kayak gitulah contohnya kayak Facebook Instagram WhatsApp terus Twitter lah banyak banget lain punya ya medsos itu ya tujuannya apa ya dengan tujuan supaya orang-orang tahu J kalau kita kita memiliki channel YouTube gitu siapa tahu dengan di share ke media sosial channel kita lebih atau tambah rame ya Oke langkah yang keempat atau selanjutnya yaitu membahas topik yang sedang viral gitu ya juya karena dengan cara ini atau membahas topik-topik yang sedang viral J viral gitu ya konten kita akan mendapatkan view 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 apa ya penonton lah ya yang lebih banyak lagi ya dari pengguna atau orang-orang yang sedang mencari informasi tersebut gitu cuy Oke untuk langkah selanjutnya yaitu kolaborasi disini dengan melakukan kolaborasi dengan youtuber lainnya gitu ya yutuber lainnya ya merupakan salah satu cara yang cukup efektif ya juya jadi untuk mendapatkan banyak penonton dengan melakukan kolaborasi J kolaborasi kita itu akan sama-sama mendapatkan keuntungan betul enggak hahaha keuntungan apa ya keuntungan berupa penonton baru dari masing-masing channelnya kita cuy dan kalian juga harus ingat ya kalian jangan mengunggah konten yang sama di dua channel cuy maksudnya kalau kalian sedang kolaborasi kalian bikin videonya atau temanya atau judulnya yang berbeda ya jadi jangan mengunggah konten yang sama di dua channel yang berbeda gitu jadi harus dibikin beda gitu ya Oke yang ke-6 atau yang paling terakhir yang udah sering gua ngomongin juga yaitu konsisten gitu cuy nah disini memang agak sulit cuy untuk menjaga konsitensi gitu ya apalagi channel kita atau YouTube kita hanya begitu-begitu aja channelnya atau kontennya atau temanya gitu ya tapi disini ya jika kita lihat ya beberapa channel YouTube yang sudah besar atau para senior kita gitu ya mereka selalu meng-upload cuy meng-upload video mereka secara konsisten gitu jadi untuk menjadi seorang youtuber memang bukan hal yang mudah ya cuy ya susah anggil ribet teruut anjay jadi jika kita tidak memperhatikan konsistensi resiko kehilangan penonton dan subscriber akan semakin besar cuy gitu ya jadi ya setidaknya kita meng-upload video minimal seminggu sekali agar terlihat konsisten ya cuy ya itu yang harus diperhatikan cuy gua juga sedang belajar menerapkan seperti itu ya cuy ya nanti karena kita sebagai pemula ya kita harus tetap bersemangat bersabar dan konsisten lain gitu gua sering bilang seperti itu ya oke cuy sampai disini semoga bermanfaat ataupun menghibur terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh